NS HBA Season 305, Boss Yang Sombong Long San Ada lusinan tetua yang duduk di aula istana, ekspresi mereka suram. Mereka berasal dari Clear River Palace, Silver Moon City, Nine Cauldron Church, dan Amethyst Heart Island. Tak satupun dari murid mereka telah kembali, jadi mereka ada di sini untuk menuntut penjelasan. Selain mereka, ada satu pria paruh baya tertentu. Cahaya tajam bersinar di matanya, dan dia menonjol di antara para tetua ini. Orang ini bukan ahli dari keempat kekuatan itu. Dia berasal dari keluarga Cu sebagai wakil mereka. Ada juga orang lain yang berjubah hitam, jubahnya menutupi sebagian besar wajahnya. Meski begitu, kerutan di wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak muda lagi. Auranya aneh, kadang ada dan kadang tidak. Seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Ini adalah seorang ahli dari Bloodkill Hall. Orang-orang dari Clear River Palace, Silver Moon City, Nine Cauldron Furnace, Amethyst Heart Island, keluarga Cu, dan Bloodkill Hall semuanya telah datang. Namun, bahkan setelah menunggu lama, tidak ada seorang pun dari akademi yang datang untuk menerima mereka. Saat mereka semakin tidak sabar, seseorang membuat pengumuman. Master surga dari Akademi Cakrawala Tinggi Long Chen telah tiba. Long Chen berjubah hitam berjalan masuk dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia menyombongkan diri dengan pengawalan besar. Di belakangnya ada Heaven Master Yun Yang, Heaven Master Dong Ming, ketua juri, serta beberapa petinggi lainnya. Di belakang mereka adalah Luo Bing, Luo Ning, Bai Xiao Le yang hampir tidak bisa bergerak, dan yang lainnya. Di depan tatapan heran mereka, Long Chen menyombongkan diri ke orang-orang itu, memandang rendah mereka dengan arogan. Ekspresinya penuh dengan penghinaan. Ketika Long Chen tiba di depan ahli dari Blood Kill Hall, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya. Itu kemudian mendarat dengan kuat di wajah orang itu. Dia jelas tidak mengharapkan Long Chen untuk menyerang, jadi tudungnya dihancurkan, memperlihatkan wajah tua yang sangat biasa. Apa ini? Berani menyembunyikan dirimu di depan bos Long San, apakah kamu bosan hidup? Setelah menamparnya, Long Chen kembali ke ekspresinya yang sangat arogan sebelumnya. Wajah penatua itu membengkak, niat membunuh meledak darinya. Dia adalah salah satu petinggi dari Blood Kill Hall. Dia tidak menyangka pemula ini begitu berani. Selanjutnya, tangan pemula ini secepat kilat, menyerang tanpa peringatan apapun. Bahkan pembunuh menakutkan yang berjalan di garis antara hidup dan mati ini tidak dapat menghindarinya. Junior yang bodoh, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku akan membunuhmu di sini? Teriak yang lebih tua. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa jika aku memberi perintah, kalian semua akan kehilangan akal di sini? Ejek Long Chen, sama sekali mengabaikan niat membunuhnya yang keras. Heaven Master Yun yang memberitahunya bahwa dia bertanggung jawab untuk menerima orang-orang ini, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan mereka. Dengan begitu banyak ahli di tingkat Heaven Masters yang menjaganya, mengapa dia takut? Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa Akademi tidak takut pada mereka sama sekali. Para petinggi tidak bisa diganggu dengan mereka dan tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Itu sebabnya mereka membiarkannya keluar. Salah satu alasannya adalah karena Long Chen adalah saksi dari peristiwa tersebut dan memiliki hak untuk berbicara. Tetapi alasan lainnya adalah kampanye baginya untuk menjadi dasar bagi Konvensi 9 Prefektur, sehingga dia akan memiliki ketenaran dan prestise tertentu ketika dia hadir. Dengan hak istimewa seperti itu, jika dia tidak memanfaatkannya dengan benar, dia tidak akan menjadi Long Chen. Apa yang kau bicarakan? Salah satu tetua Clear River Palace berdiri. Namun, saat dia berdiri, Long Chen menamparnya. Tanpa diduga, dia berputar dua kali di udara sebelum jatuh. Ketika bos Long San berbicara, apakah kamu pikir kamu bisa menyelah? Tanya Long Chen dengan arogan. Heaven Master Yun Yang, Heaven Master Dong Ming, ketua juri, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua penuh kejutan. Harus diketahui bahwa orang-orang tua ini adalah eksistensi yang sangat kuat. Basis kultivasi mereka jauh di atas Long Chen, dan mereka semua memiliki naluri bertarung yang tajam juga. Namun, baik tetua dari Clear River Palace maupun pembunuh tua dari Blood Kill Hall tidak mampu menghindari tamparannya yang tampaknya biasa. Langkah ini benar-benar mengejutkan. Kedua tamparan ini sepenuhnya menetapkan dominasi Long Chen. Sekarang, ekspresi semua ahli berubah. Tangan mereka secara naluriah meraih senjata mereka. Tampaknya mereka akan menyerang kapan saja. Sungguh sekelompok orang bodoh. Aku akan memberimu sampai hitungan ketiga. Jika Anda masih dalam postur yang bodoh, saya, Bos Long San, bersumpah kepada surga bahwa tidak seorang pun dari Anda akan pergi hidup-hidup, kata Long Chen dengan jijik. Satu. Dua. Long Chen langsung mulai menghitung. Tepat ketika dia akan mengatakan tiga, para ahli itu mengatupkan gigi mereka dan menarik tangan mereka dari senjata mereka. Long Chen mencibir. Dia kemudian menyombongkan diri ke singgah sana ruangan, melihat ke bawah dengan arogan pada mereka. Menyilangkan kakinya, dia menerima secangkir teh dari Muking Yun. Setelah dia menyesap, dia dengan acu-ta'acu berkata, Bicaralah. Kamu di sini untuk apa? Penghinaan dan kesombongan ini benar-benar membuat marah para ahli itu. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Akademi Cakrawala Tinggi. Heaven Master Yun yang dan yang lainnya membuat mereka takut menyerang. Selanjutnya, ini adalah wilayah Akademi Cakrawala Tinggi, jadi mereka tidak berani merajalela. Mereka tidak punya pilihan selain menerima penghinaan ini. Siapa kamu untuk mewakili Akademi Cakrawala Tinggi? Tanya pria parubaya dari keluarga cu. Kamu terlihat seperti manusia, jadi bagaimana kamu mengatakan sesuatu yang seperti anjing? Saya datang ke sini hanya untuk mewakili Akademi dalam menyelesaikan masalahnya. Kalau tidak, apakah Anda pikir saya akan sangat bosan untuk menemani sekelompok orang bodoh seperti Anda? Kata Long Chen. Kamu, pakar dari keluarga cu itu hampir batuk darah. Baik, karena kamu mewakili Akademi Cakrawala Tinggi, kita dapat berbicara dengan adil. Kami mewakili Yang Mulia Brahma untuk bertanya kepada Anda dari mana Akademi Cakrawala Tinggi mendapatkan nyali untuk memusnahkan para ahli dari lima kekuatan, menurunkan jumlah orang percaya dari Yang Mulia. Petik 2. Long Chen tersenyum. Tepat di awal, orang ini mengeluarkan kartu yang dikenal sebagai Dewa Brahma. Apakah dia mencoba menakut-nakuti anak-anak? Itu benar, Akademi Cakrawala Tinggi harus memberi kita penjelasan hari ini. Teriak seorang ahli dari kota Bulan Perak. Jangan berpikir bahwa Akademi Cakrawala Tinggi tidak ada bandingannya. Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda membuat marah Yang Mulia Brahma, Akademi Cakrawala Tinggi Anda akan berubah menjadi debu. Ejek seorang ahli dari Amethyst Heart Island. Omong kosong apa? Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda tidak tahu betapa tidak berharganya Anda? Apakah Anda pikir Akademi Cakrawala Tinggi penuh dengan orang bodoh? Bagaimana orang seperti Anda bisa mewakili Brahma Yang Mulia? Biarkan saya mengatakannya kepada Anda dengan cara ini. Saya dapat memberikan perintah untuk membunuh kalian semua, dan Dewa Brahma tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Akademi Cakrawala Tinggi tentang hal itu. Jika Anda tidak percaya, mari kita coba sekarang. Long Chen menepuk singgah sananya, dan Runyaullah Istana menyala. Krune Define diringkas menjadi pedang tajam yang diarahkan ke para ahli itu, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Bab 3042 Informasi Tentang Long Aotian Long Chen telah mengaktifkan formasi Aola Istana. Bahkan jika orang-orang di depannya 10 kali lebih kuat dari mereka, mereka masih akan langsung musnah. Ekspresi para ahli itu berubah. Pada saat itu, seluruh hidup mereka dipegang di tangan Long Chen. Pedang tajam itu melayang di udara. Hanya dengan satu gerakan dari Long Chen, mereka semua akan mati. Long Chen berdiri dan dengan dingin berkata, Aku berkata bahwa kamu tidak lebih dari semut di bawah Dewa Brahma. Bahkan jika aku membunuhmu, Dewa Brahma tidak akan berperang melawan Akademi Cakrawala Tinggi. Jika Anda tidak percaya, maka berdirilah. Aku akan membunuh satu hanya untuk menunjukkan kepada semua orang. Kita bisa memperlakukannya sebagai eksperimen, oke. Petik 2 Sebuah eksperimen. Eksperimen dengan kehidupan mereka. Siapapun yang belum bosan hidup secara alami akan menolak eksperimen semacam itu. Ekspresi mereka jelek, tapi tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Luo Bing dan yang lainnya berdiri di belakang Long Chen dan mau tidak mau menganggapnya lucu. Seperti yang diharapkan, orang jahat paling baik ditangani oleh lebih banyak orang jahat. Hanya sekali dia melihat bahwa mereka bahkan tidak berani kentut, dia perlahan berkata, kalian semut benar-benar lucu. Anda bersekongkol untuk membunuh jenius surgawi akademis saya, dan ketika rencana Anda hancur, meskipun hanya menyalahkan diri sendiri, Anda sebenarnya tidak tahu malu untuk datang menuntut penjelasan dari Akademi Cakrawala Tinggi. Dugaan saya adalah bahwa ada seseorang di belakang layar yang mengarahkan Anda untuk strategi di Tanah Abadi Jialin. Tetapi tindakan Anda saat ini adalah hasil dari kecerdasan Anda sendiri. Tak satu pun dari Anda memahami Akademi Cakrawala Tinggi. Anda tidak tahu seberapa kuat Akademi Cakrawala Tinggi. Seekor rubah yang cerdik tidak akan memerintahkan sekelompok kelinci untuk meminta penjelasan dari seekor harimau. Berdasarkan ekspresi Anda, saya dapat melihat bahwa saya benar. Kalau begitu biarkan aku dengan berani menebak bahwa di antara kelinci-mu, biang keladinya adalah yang ini. Petik 2. Longchen menunjuk ahli dari keluarga Cu, membuatnya marah. Kamu, kamu pergi terlalu jauh. Tidak, tidak, dibandingkan dengan kamu yang berkonspirasi untuk membunuh murid-murid kami dan kemudian menuntut penjelasan dari kami, bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan bahwa kami sudah keterlaluan. Longchen tertawa acuh tak acuh. Heaven Master Yun yang dan yang lainnya menganggup ke dalam. Jika mereka tidak sepenuhnya yakin tentang usia Longchen, mereka benar-benar akan curiga bahwa dia adalah iblis tua di dalam cangkang anak muda. Dia memegang kendali penuh atas semua orang di sini, dan setiap kata menghantam mereka dalam vitalitas mereka. Dari perubahan ekspresi mereka yang halus, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa tebakannya pasti benar. Meskipun petinggi ini juga mengharapkan hal seperti itu, mereka pasti tidak akan dapat bertindak dengan percaya diri seperti yang dilakukan Longchen tentang hal itu. Hanya dari tampilan ini, mereka merasa bahwa Longchen akan melakukan lebih baik daripada mereka di konvensi 9 prefektur. Memilihnya adalah pilihan yang paling bijaksana. Anda. Diam. Longchen tiba-tiba berteriak, Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Anda harus memberkati keberuntungan Anda bahwa saya bukan dekan, atau semut seperti Anda akan musnah. Sebenarnya, saya sudah memusnahkan sekte Anda. Bawahan Dewa Brahma benar-benar berani kentut di depanku. Siapa yang memberimu keberanian itu? Petik 2. Longchen berjalan ke arah mereka, mondar-mandir di depan mereka, menunjuk hidung dan memaki mereka. Kalian semua seperti anjing, kepala kalian penuh dengan kotoran. Anda memiliki keyakinan pada Dewa Brahma, tetapi Dewa Brahma memperlakukan Anda seperti pion. Kamu tutup. Kamu diam. Longchen menamparkan ahli dari keluarga Chu, menyela dan menyelesaikan kata-katanya. Mencari kematian. Kemarahan ahli itu melonjak, tetapi saat auranya naik, puluhan pedang tajam menusuk tubuhnya. Darah mengotori istana. Pakar itu langsung terdiam, tidak berani bergerak. Semut mencoba menggoyang pohon. Betapa menggelikan. Formasi di sini mampu secara instan memusnahkan Anda ribuan kali. Saya pikir keluarga Chu mengandalkan skema jahat untuk bertahan hidup. Kenapa mereka menghasilkan orang idiot sepertimu? Tanya Longchen. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dengan takjub di dalam tentang betapa kuatnya formasi akademi. Bai Shishi telah memberitahunya bahwa dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya yayasan akademi itu. Sekarang, melalui beberapa petunjuk, dia akhirnya melihat melalui sudut keberadaan yang sangat besar ini. Itu benar-benar jauh lebih kuat dari yang dia duga. Namun, itu terus-menerus menyembunyikan kekuatannya. Longchen berjalan ke ahli keluarga Chu. Tepat ketika dia akan menamparnya beberapa kali, jantungnya berdetak kencang. Aura ini. Dari ahli ini, Longchen merasakan sedikitpun aura yang nyaris tidak terlihat. Aura itu sangat familiar baginya. Itu aura manik kekacauan utama. Longchen langsung memikirkan Long Aotian. Dia tidak membunuh yang terakhir di benua surga Beladiri. Sebagai gantinya, dia memberinya pil racun untuk dijadikan penanda sehingga dia bisa memimpin Longchen ke keluarga Long. Ketika darah ahli keluarga Chu ini terciprat, Longchen merasakan aura manik kekacauan utama. Itu adalah penanda yang dia tempatkan di Long Aotian. Jadi Long Aotian kemungkinan ada di keluarga Chu. Mungkin dia masih tinggal di sana untuk sementara waktu. Petik 2. Mungkin orang-orang keluarga Chu bisa melawan pil racun. Tapi mereka pasti tidak bisa mengusir kekuatan tanah hitam. Tampaknya mereka telah menggunakan banyak ahli untuk mencairkan kekuatan tanah hitam. Selama orang-orang yang menyerapnya cukup kuat dan mereka memiliki jumlah yang cukup, kekuatan tanah hitam tidak akan lagi berpengaruh. Ikatan pada Long Aotian sebenarnya telah dibatalkan seperti ini. Tidak heran Longchen tidak dapat merasakan ke arah mana Long Aotian berada meskipun meningkatkan basis kultivasinya. Pakar di depannya ini pasti membantu Long Aotian menghilangkan pil racun. Longchen tidak menyangka Long Aotian dipandang begitu tinggi oleh keluarga Chu. Menarik. Longchen tersenyum sinis. Dia tidak menyangka akan menemukan jejak menuju Long Aotian hari ini. Sepertinya dia telah meremehkan Long Aotian. Baginya untuk dilihat begitu penting, itu tidak bisa hanya karena statusnya. Mungkin tubuhnya memiliki rahasia yang tidak diketahui. Namun, dia tidak tahu apakah Long Aotian akan menghadiri konvensi sembilan prefektur. Longchen kemudian melambaikan tangannya, dan pedang itu ditarik dari tubuh ahli keluarga Chu. Darahnya sekali lagi bercecaran di aula istana. Ini adalah pertukaran diplomatik. Membunuh semut akan membuat orang lain mengatakan bahwa kita menindas yang lemah, jadi kali ini saya hanya akan memberi Anda peringatan. Seseorang bisa menjadi bodoh, tetapi lakukan yang terbaik untuk meninggalkan jalan keluar bagi keturunan Anda setidaknya, atau Anda kemungkinan besar akan mengikuti jejak gerbang lonceng emas. Gerbang lonceng emas dihancurkan, tetapi siapapun yang mengarahkan Anda bahkan tidak mengatakan sepatah katapun. Namun Anda punya nyali untuk berlari ke sini dan menjadi bodoh. Anda benar-benar lelah hidup. Selain itu, Anda memiliki pesaing Anda sendiri dalam kekuatan Anda sendiri untuk posisi Anda. Saya yakin Anda lah yang paling tahu tentang itu. Ketika Anda kembali, Anda harus memikirkan mengapa Anda yang dikirim ke sini, dan bukan mereka. Menggunakan hidupmu untuk menguji sikap akademi, haha, sepertinya atasanmu sangat menghargaimu, tertawa Longchen. Kata-kata terakhirnya menyebabkan ekspresi mereka berubah. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Tenang, Longchen dengan malas melambaikan tangannya. Akibatnya, orang-orang itu buru-buru menyelinap pergi seperti sekawanan anjing yang dipukuli, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Bagus sekali. Begitu orang-orang itu pergi, Heaven Master Yun yang dan yang lainnya bertepuk tangan untuk Longchen. Dia telah menangani hal-hal dengan sempurna. Dia telah memberi mereka pelajaran yang kejam tetapi juga tahu untuk tidak bertindak terlalu jauh. Junior hanya main-main. Longchen mengucapkan beberapa kata sopan. Dia akan mengatakan sesuatu kepada Heaven Master Yun yang ketika Elder Line tiba-tiba berlari masuk dan menyerahkan kartu emas kepada Heaven Master Yun yang melihat kartu itu, dia tersenyum sedikit dan menyerahkannya kepada Longchen. Kartu undangan untuk Konvensi 9 Prefektur telah tiba. Korps Instruktur Akademi Cakrawala Tinggi akan bergantung pada Anda untuk memenangkan kami beberapa wajah. Petik 2. Bab 3043 Buah Surgawi Yayasan Kayu Kartu undangan emas memiliki beberapa informasi tentang Konvensi 9 Prefektur, termasuk waktu, panjang, dan lokasi. Itu juga meminta balasan yang merinci jumlah orang dari Akademi yang berpartisipasi dalam diskusi Dao dan kompetisi bela diri. Kompetisi bela diri dua bulan dari sekarang. Ini sangat cepat. Longchen terkejut. Waktu selalu terasa seperti berlalu dengan cepat. Dua bulan ini adalah waktu yang cukup singkat untuk Longchen saat ini. Basis kultivasi Anda tumbuh terlalu lambat. Dengan basis kultivasi seperti itu, sejujurnya, kami tidak benar-benar menyarankan Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, kata Heaven Master Dong Ming. Konvensi 9 Prefektur akan menjadi pertemuan para jenius surgawi. Pada saat itu, para jenius surgawi itu akan memiliki basis kultivasi mereka di puncak alam api surgawi. Tapi Longchen masih di alam api surgawi awal. Dia bahkan belum mencapai heaven stage pertama. Di alam api surgawi, setiap tingkat menyebabkan kekuatan seseorang sangat berubah. Konvensi 9 Prefektur akan penuh dengan lawan yang kuat, dan bahkan mungkin ada primal yang terbangun. Ranah Longchen terlalu rendah untuk melawan mereka. Bagaimanapun, orang-orang seperti Zhao Hu Zheng, Xie Tianyu, Lu Chunyang, dan yang lainnya hanya akan menjadi ahli kelas 2. Bahkan Bai Shishi hanya akan diklasifikasikan sebagai berada di peringkat depan, dan primal yang telah membangkitkan garis keturunan mereka akan menjadi ahli kelas 1. Tidak peduli apa yang Longchen lakukan selama 2 bulan ini, tidak mungkin basis kultivasinya bisa mengejar. Heaven Master Dongming sepertinya mengatakan bahwa Longchen harus fokus pada diskusi Dao dan menyerah begitu saja pada kompetisi bela diri. Tuan Surga Dongming, apakah Anda tidak khawatir tentang Istana Dewa Pertempuran yang menyebabkan masalah bagi Anda jika Anda mengatakan hal seperti itu? Kata ketua juri sambil tersenyum. Heaven Master Dongming terbatuk canggung dan berkata, Tentu saja, ini hanya saran. Anda bisa memutuskan sendiri. Bagaimanapun, kompetisi bela diri diatur oleh Battle God Palace. Mereka tidak akan senang dengan Heaven Master Dongming jika dia membujuk Longchen untuk mundur. Longchen tersenyum sedikit. Kata-kata senior itu berat. Junior sangat menyadari masalah ini. Namun, saya tidak bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Jika saya dikalahkan, saya akan dapat melihat di mana saya kurang. Itu bukan hal yang buruk. Bagus sekali. Sikap seperti itu baik, kata Guru Surga Dongming. Senior Yunyang, bisakah kamu mengenalkanku pada senior yang menyembuhkanku? Aku ingin berterima kasih padanya dengan benar. Saya juga ingin dia mengajari saya beberapa hal, kata Longchen. Orang yang telah menyembuhkannya kali ini adalah kakak magang senior dari Heaven Master Yunyang. Tampaknya posisinya di akademi harus cukup tinggi. Dia biasanya tidak mengungkapkan dirinya. Namun, dia menyembuhkannya untuk memberikan wajah Heaven Master Yunyang. Orang ini adalah seorang pembudidaya kayu yang sangat kuat. Awalnya, Longchen berpikir bahwa kehendak Dewa Valendainai tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Namun, dia dengan mudah melakukannya. Selanjutnya, Longchen merasakan energi kayu yang sangat mendasar dalam dirinya. Dia memikirkan kemungkinan tertentu, jadi dia meminta untuk bertemu dengannya. Setelah itu, Heaven Master Yun yang membawanya ke sebuah gua abadi. Setelah melaporkan kedatangan mereka dan mendapatkan izin, Longchen masuk. Wanita parubaya itu tampaknya memiliki senyum di matanya. Seolah-olah dia melihat melalui hatinya. Manfaat apa yang kamu cari kali ini? Longchen terkejut niatnya dibaca. Dia berkata, Junior merasa bahwa energi kayu senior harus menjadi semacam sumber energi di antara pohon-pohon di dunia. Jadi, saya ingin bertanya kepada senior apakah mungkin bagi saya untuk mendapatkan objek dari sumber itu. Petik 2. Kamu sangat terkesan untuk bisa mengatakan bahwa energi kayuku tidak biasa setelah satu penyembuhan. Ketika saya masih muda, saya mengalami pertemuan kebetulan dan menemukan buah surgawi yayasan kayu. Menggunakan esensinya, saya dapat mengubah garis keturunan saya, membangkitkan cahaya surgawi yayasan kayu. Jadi, energi kayu saya berbeda dari pembudidaya kayu lainnya. Petik 2. Cahaya surgawi yayasan kayu. Anda, Anda seorang primal. Tanya Longchen. Seseorang yang bisa membangkitkan cahaya surgawi hanya bisa menjadi primal. Dia mengangguk. Saya hampir tidak bisa dihitung sebagai primal yang didapat karena bakat ini bukan bawaan saya. Setelah saya menyerap buahnya, hanya lubangnya yang tersisa. Ada empat biji di lubang yang mengandung esensinya. Menghonsumsi satu pun dapat menyembuhkan seseorang di ambang kematian. Jika Anda menginginkannya, saya dapat memberi Anda satu. Tetapi jika Anda menginginkan lebih, maka saya tidak bisa. Petik 2. Cukup 1. Longchen sangat senang. Dia tidak menyangka senior ini begitu murah hati dan langsung memberinya sesuatu yang begitu berharga. Pohon surgawi yayasan kayu berasal dari zaman kuno. Kayunya sangat keras, lebih keras dari logam. Tomba kayu yang terbuat dari itu sering digunakan sebagai senjata. Namun, pertumbuhannya sangat lambat. Butuh 30 juta tahun untuk berbunga, 30 juta tahun untuk berbuah, dan 30 juta tahun untuk buah itu matang. Dari kelahirannya hingga buahnya matang membutuhkan waktu 90 juta tahun. Di zaman sekarang, pohon ini hampir punah. Itu tidak dapat ditemukan di dunia luar. Hanya ada beberapa sekte yang memiliki beberapa, dan mereka dipandang sebagai harta mereka yang tak ternilai. Mereka sering dirahasiakan juga untuk menghindari orang lain menjadi tamak. Longchen memperoleh biji seukuran kacang yang tampak seperti kacang mete. Itu memancarkan sejumlah besar energi kehidupan. Fluktuasi itu menyegarkannya, mengisinya dengan energi. Seolah-olah umur panjangnya meningkat hanya dengan memegangnya. Ini adalah benih pohon surgawi yayasan kayu. Longchen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada senior sebelum pergi. Di kediamannya, dia dengan hati-hati menanamnya di ruang kekacauan utama. Setelah itu, 108 ribu bintang Longchen beredar, mengirimkan energi surgawi ke ruang kekacauan utama. Tanaman obat di dalamnya tumbuh dengan gila. Waktu tampaknya telah meningkat puluhan ribu kali lipat. Setelah mendapatkan kendali atas api surgawinya, dia bisa sekali lagi mendorong pertumbuhan tanaman di ruang kekacauan utama. Tapi setelah dua jam, dia berkeringat. Ini sangat melelahkan. Namun, dia senang menemukan bahwa pohon surgawi yayasan kayu telah berakar. Sebuah tunas lembut kecil telah muncul dari tanah, berdiri seperti sumpit dan terus tumbuh. Begitu mencapai ketinggian 3 meter, itu setebal telur tetapi masih tetap satu tongkat lurus. Itu tidak memiliki daun atau cabang. Mematahkan pohon muda ini, dia menemukan bahwa itu sangat berat di tangannya, seperti baja. Itu sangat sulit meskipun ini adalah kondisi pohon muda terlemahnya. Longchen memecahnya menjadi beberapa bagian dan menanam batang setinggi setengah kaki ke tanah lagi. Setelah satu jam lagi, senyum cerah muncul di wajahnya. Bibit kecil sekarang tumbuh. Longchen kemudian menghabiskan sepanjang hari dan malam untuk memecahkan dan menanam pohon surgawi yayasan kayu. Ruang kekacauan utamanya sekarang penuh dengan pohon muda. Haha, sekarang aku tidak perlu khawatir terluka. Begitu mereka dewasa, apa yang harus saya takuti? Longchen mengepalkan tinjunya, cahaya bersemangat di matanya. Begitu mereka mekar dan menghasilkan buah, dia pada dasarnya akan memiliki tubuh yang abadi. Setelah itu, Longchen mengeluarkan untayan panjang dan tipis. Ini adalah kumis di fine whisker dafodil. Hehe, dua bulan. Sudah waktunya untuk meningkatkan basis kultivasi saya. Longchen mengeluarkan tungku obatnya dan mulai bekerja. Bab 3044 Heaven Stage kelima dari Api Surgawi Tungku pil bergidik, dan runenya menyala sebelum berangsur-angsur padam. Longchen tersenyum. Moon Revenir, kendalimu tumbuh semakin besar. Sungguh menyenangkan memiliki kalian berdua. Huo Long dan Moon Revenir bekerja sama dengan sempurna. Dengan Longchen juga, praktis bahkan tidak ada jejak energi pil obat yang bocor. Kerja sama mereka begitu sempurna sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tungku pil terbuka, dan sembilan pil obat bulat muncul di hadapan Longchen. Mereka gelap dan suram, hampir terlihat kotor. Mereka tampak seperti bola obat, bukan pil obat. Namun, ketika dia mengambil satu, dia menerapkan sedikit kekuatan, dan lapisan kotoran itu hancur, memperlihatkan pil kristal. Di dalamnya ada beberapa bentuk kehidupan ramping yang bergerak. Mereka seperti naga kecil yang berenang di laut. Seperti yang diharapkan dari Davodil Kumis Surgawi. Dengan itu sebagai bahan utama, pil Divine Whisker Flame Spirit Pil sangat lembut. Kekuatan naga air di dalamnya dapat sepenuhnya menyerap energi obat tanpa limbah sedikitpun. Biasanya, Flame Spirit Pil bersifat eksplosif dan keras. Tetapi dengan tambahan Divine Whisker Davodil, binatang buas itu menjadi kelinci yang patuh. Ini benar-benar harta yang tak ternilai, desah Longchen. Efek Divine Whisker Davodil sangat mengagumkan. Bahkan melebihi ekspektasinya. Pil ini, yang digunakan untuk secara eksplosif meningkatkan ranah seseorang di ranah Divine Flame, biasanya memiliki efek samping negatif. Selain tubuh yang hanya mampu menyerap kekuatannya dalam jumlah terbatas, racun api yang terkandung dalam pil itu sangat berbahaya. Mengkonsumsinya dalam jumlah besar adalah hal yang tabu. Racun api akan menyerang jantung dan menyerang jiwa. Dilakukan dengan buruk, itu hanya bisa menyebabkan kebingungan. Namun, dengan tambahan Davodil Kumis Surgawi, pil obat menjadi sangat lembut, dan tidak peduli berapa banyak yang dikonsumsi, tidak ada kekhawatiran tentang racun api. Sementara air dan api bisa saling menundukkan, bila digunakan dengan benar, mereka sebenarnya bisa saling mendukung juga. Misteri dibalik fenomena ini masih belum jelas bagi Long Chen. Long Chen mengkonsumsi salah satu pil roh Kumis Api Surgawi. Itu meleleh saat memasuki tenggorokannya dan menyebar ke setiap inci tubuhnya. 108 ribu bintangnya sedikit bergetar, dan menyerap energi itu. Sebagian dari energi pil roh Kumis Api Surgawi memelihara tubuh fisiknya, sementara bagian lain memberi makan 108 ribu bintangnya. Long Chen bisa dengan jelas merasakan kekuatan fisiknya perlahan meningkat. Namun, energi yang mengalir ke bintangnya jelas tidak signifikan. Itu bahkan tidak dapat menyebabkan riak. Sepertinya seni tubuh hegemon bintang 9 juga tahu bahwa tubuh fisikku tidak cukup kuat. Sebagian besar energi dikirim ke tubuh fisik saya untuk memperkuatnya, sementara hanya sebagian kecil yang memperkuat bintang-bintang. Long Chen mengonsumsi 9 pil, dan menemukan bahwa 108 ribu bintangnya tidak berubah sedikitpun setelahnya. Itu membuat Long Chen menghela nafas. Mungkin jumlah pil yang dia butuhkan di alam Divine Flame belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana mengonsumsi 9 pil kelas atas tidak menghasilkan perubahan yang terlihat. Long Chen memurnikan pil saat dia mengonsumsinya. Ketika dia telah mengonsumsi lebih dari 300 pil, 108 ribu bintangnya akhirnya bergidik. Bibit api di bintangnya terbelah dua. Energi api surgawi meledak, dan jika Long Chen tidak mengendalikannya, aura ledakan itu akan menghancurkan ruangan tempat dia berada. Tingkat surga kedua dari api surgawi. Hati Long Chen bergetar. Api surgawinya tidak tumbuh dengan setiap alam. Sebaliknya, mereka berpisah. Bola api lain muncul di setiap bintang. Meskipun ada dua kali lipat jumlah api surgawi, dia merasakan bahwa api surgawinya telah berlipat ganda berkali-kali. Kekuatan itu bahkan membuat Long Chen merasa takut. Apakah ini menantang surga? Memajukan satu heaven stage menghasilkan kekuatan api surgawi yang berlipat ganda. Petik 2 Dalam pertempurannya melawan Chuyang, Long Chen telah melepaskan kekuatan penuhnya beberapa kali. Tetapi bahkan ketika cahaya surgawi siang hari muncul, ia masih memiliki sebagian besar energi api surgawinya. Jika itu kemudian dikalikan dengan setiap kemajuan, kekuatan api surgawi pada dasarnya tidak akan ada habisnya. Dia tidak akan pernah bisa menggunakan semuanya. Dengan ini, tidak perlu khawatir kehabisan energi Divine Flame. Saya dapat dengan bebas melepaskan gerakan pamungkas saya alih-alih menghabiskannya dengan hemat seperti uang. Long Chen mengepalkan tinjunya, matanya berkobar karena kegembiraan. Di masa lalu, ketika dia bertarung dengan musuh, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami keadaan untuk memastikan setiap energi digunakan dengan benar, menghindari kasus di mana salah perhitungan mengakibatkan dia tidak memiliki cukup energi dan dikalahkan. Dia tak terkalahkan karena dia tidak berani dikalahkan. Hanya satu kekalahan akan menjadi akhir. Dengan demikian, kekhawatiran terus-menerus baginya menghabiskan semua energinya. Namun, sekarang dia tidak perlu khawatir lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Long Chen menghabiskan seluruh waktunya untuk memperbaiki dan mengonsumsi pil. Divine Whisker Flame Divine Pil tidak memiliki efek samping, dan dia bisa memakannya seperti makanan tanpa efek samping negatif pada tubuhnya. Sepuluh hari penuh bear lalu, Long Chen berhasil dengan kuat meningkatkan basis kultivasinya sampai ke Heaven Stage kelima. 108 ribu bintangnya memiliki lima rumpun api di atas masing-masingnya. Pada level ini, dia tidak lagi mampu menahan auranya. Dia tidak punya pilihan selain berhenti. Ketika dia menerobos, semua batu dan pohon di sekitarnya hancur berantakan. Dia menghabiskan tiga hari di luar hanya menarik auranya sampai terkendali. Sekarang dia perlu mengkonsolidasikan wilayahnya. Meskipun seni tubuh Hegemon Bintang 9 tidak pernah mengakibatkan fondasinya menjadi tidak stabil, memungkinkan dia untuk dengan bebas meningkatkan wilayahnya, jika dia tidak dapat benar-benar mengendalikannya, maka tidak ada gunanya. Itu sebenarnya akan menurunkan kekuatan tempurnya. Itu akan menciptakan kelemahan di tengah pertempuran. Dia harus bisa mengendalikan kekuatannya agar bisa menggunakannya dengan benar. Setelah maju ke Heaven Stage kelima, dia untuk sementara berhenti meningkatkan wilayahnya. Dia memiliki Huo Long dan Moon and Star Ravening Furnace terus memurnikan pil. Dia pergi menemui Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, Li Kai, dan yang lainnya. Dia memberi mereka dua harta Divine Whisker Flame Spirit Pills. Untuk pil tingkat tinggi seperti ini, bahkan untuk Longchen, menyempurnakan pil harta karun sangat sulit. Jika dia beruntung, maka dia akan mendapatkan satu atau dua pil harta karun setiap lusin tungku pil yang dia saring. Mereka sangat berharga. 10.000 pil roh kumis api surgawi yang dia konsumsi hanyalah pil roh biasa. Di sini, di dunia abadi, adalah mungkin untuk memperbaiki pil di atas pil roh biasa. Pil harta karun berada di atas pil roh, dan mengandung kedalaman tao surgawi. Bahkan untuk ahli alkimia, dibutuhkan keberuntungan untuk memperbaikinya. Ketika sampai pada pil tingkat rendah, pil harta karun tidak terlalu langka. Tetapi untuk pil roh kumis api surgawi, sangat jarang pil harta karun muncul. Efeknya puluhan kali lebih besar dari pil roh. Mereka juga mengandung esensi tao surgawi, meningkatkan pemahaman konsumen tentang mereka. Pil harta di atas adalah pil emas, tetapi itu tidak dijual di pasar. Mereka terlalu langka. Mereka adalah komoditas yang tak ternilai harganya. Adapun efeknya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya berada di sekitar Heaven's Tagess keempat dan kelima. Ketika mereka mengkonsumsi salah satu harta karun di Fine Whisker Flame Spirit Pills, kekuatan besar membuat mereka berteriak kaget. Bab 3045 sepotong sampah tidak berguna. Api surgawi di dalam tubuh Luo Bing dan yang lainnya bergidik tiga kali. Energi api surgawi yang besar meletus dan menyembur ke seluruh tubuh mereka. Mereka maju tiga Heaven's Tagess berturut-turut. Basis kultivasi asli Luo Bing telah mencapai Heaven's Stage kelima. Sekarang, dia langsung melonjak ke yang kedelapan. Ekspresinya benar-benar berubah. Harus diketahui bahwa jalur kultifasinya selalu merupakan kemajuan selangkah demi selangkah yang mantap. Setiap Heaven's Tagess harus dimajukan dengan mantap. Dia tidak pernah memiliki kemajuan berturut-turut, apalagi tiga berturut-turut. Kemajuan pesat seperti itu pasti akan membuat fondasinya menjadi goyah. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa bahkan setelah meminum pil itu, energi obat yang besar terus beredar ke seluruh tubuhnya. Ranahnya saat ini bahkan lebih solid dan stabil daripada sebelum kemajuan, mengejutkannya. Luoning, Muquingyun, Li Kai, Zhongling, Zhongxiu, dan yang lainnya mengalami reaksi serupa. Mereka tidak berani mempercayainya. Rasanya seperti mereka berada dalam mimpi. Dunia ini benar-benar memiliki obat yang menantang surga. Melihat mereka langsung maju seperti ini, Longchen tidak bisa menahan rasa iri. Bagi mereka, maju sangat sederhana. Tetapi baginya, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Dia mungkin membutuhkan minimal 10 ribu pil untuk maju. Ini seharusnya cukup bagimu untuk mencapai puncak alam api surgawi. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik selama konvensi 9 prefektur. Luobing, kirim dua pil ke Bai Shishi juga. Longchen memberi Luobing dua pil lagi. Mengapa tidak mengirim mereka sendiri? Tanya Luobing sambil tersenyum. Gadis itu sangat bangga. Jika dia menolak, aku tidak bisa menahan suasana canggung itu. Anda memberikannya kepadanya, dan jika dia tidak menginginkannya, Anda dapat memberikannya kepada siapapun yang Anda inginkan, kata Longchen, mengangkat bahu. Bai Shishi sangat bangga, dan menyendiri. Longchen tidak terlalu nyaman di dekatnya, jadi dia tidak ingin pergi menemuinya. Luobing dan yang lainnya telah maju begitu cepat sehingga mereka tidak bisa maju lagi untuk waktu yang singkat. Sama seperti Longchen, mereka harus terbiasa dengan kekuatan baru mereka. Luoning, Muqinyun, dan yang lainnya pergi mengasingkan diri untuk membiasakan diri dengan kekuatan baru mereka. Luobing tersenyum, dan tanpa berkata apa-apa lagi, pergi dengan pil obat. Adapun Longchen, dia memanggil Bai Xiaole. Dia memberinya tiga pil obat dan menyuruhnya untuk menghonsumsi satu setiap hari. Setelah mengatur hal-hal untuk Bai Xiaole, Longchen terjun ke pavilion kitab suci surgawi. Dia menghonsumsi sejumlah besar pengetahuan. Bagaimanapun, dia tidak bisa menaikkan wilayahnya lebih tinggi, dan Huo Long dan Moon dan Star Revening Furnace sedang menangani pil. Diskusi Dao Konvensi 9 Prefektur akan menjadi pertemuan monster tua yang mahir dalam semua jenis area. Meskipun Longchen tidak berencana memenangkan hadiah yang mengesankan untuk ini, dia tidak boleh terlalu memalukan. Lagi pula, karena dia telah setuju untuk mewakili Akademi dalam diskusi Dao, dia memiliki akses gratis ke buku-buku Akademi. Setidaknya dia harus berusaha. Selanjutnya, pengetahuan ini juga berguna baginya. Misalnya, di Tanah Abadi Jialin, dia telah mengenali beberapa hal yang tidak dimiliki orang lain, dan bahkan mampu menyatakan asal dan kegunaan benda-benda itu. Itu memberinya rasa pencapaian yang besar. Davodil Kumis Surgawi, Rasroh Batu Surgawi, itu semua adalah hal-hal yang telah dia baca di buku-buku Akademi. Terkadang pengetahuan yang dianggap tidak berguna bisa menjadi kunci emas untuk mengubah nasibnya. Dengan kekuatan spiritualnya yang mengerikan, Longchen dengan gila menyerap pengetahuan ini. Pada hari ketiga, Luo Bing berlari dengan panik. Saudara San, tidak bagus. Siaole, dia, dia sakit kepala parah dan sepertinya sudah gila. Petik 2 Longchen buru-buru bergegas kembali ke markas gerbang Luo. Bai Siaole memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah, berteriak. Matanya merah seolah-olah dia telah dibingungkan. Saudara San, dia sepertinya tidak mendengar apapun yang saya katakan. Menyentuhnya hanya membuatnya menjerit kesakitan. Lapor Mu King Yun dengan cemas. Tidak apa-apa, lindungi aku. Jangan biarkan siapapun mendekat. Longchen menghibur semua orang dan membuat mereka tenang. Dia berjalan ke sisi Bai Siaole dan mendudukkannya. Bai Siaole berteriak sedih. Tiga titik cahaya kecil mengalir di matanya. Itu aneh sekaligus menakutkan. Seolah-olah dia telah tersesat dalam mimpi buruk yang mengerikan. Mengabaikan teriakannya, Longchen dengan paksa menyilangkan kakinya dalam posisi lotus, sementara dia sendiri juga duduk dalam posisi lotus. Apa yang terjadi dengan anakku? Tepat pada saat ini, seorang pria besar menerobos masuk, mengaum dengan marah. Dia adalah penguasa istana dewa pertempuran, Ayah Bai Siaole, Bai Zantang. Melihat kondisinya saat ini, dia meraung. Apa yang kamu lakukan padanya? Diam, suaramu membuat telingaku berdenging, marah Longchen. Anda. Bai Zantang hendak mengutuknya ketika ruang berputar, dan dua wanita muncul. Salah satunya adalah Ibu Bai Siaole, sementara yang lain juga cantik dengan keagungan yang sulit digambarkan. Dia mengenakan gaun emas. Krune mengalir di sekelilingnya, memberinya penampilan yang anggun dan elegan. Dia memiliki kemiripan 80% dengan Bai Sisi. Ibu Bai Siaole meraih Bai Zantang. Meskipun dia juga sedih melihat keadaan Bai Siaole, dia berkata, jangan panik. Tiga murid bunga Siaole meletus sebelumnya. Longchen sedang memikirkan sesuatu. Ini, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Bai Zantang masih marah. Apa yang Anda tahu? Metode Anda membantu meningkatkan basis kultifasi Siaole memang memungkinkan basis kultifasinya untuk maju, tetapi karena ketakutannya terhadap Anda, Anda meninggalkan iblis hati, dan membuatnya memandang rendah dirinya sendiri. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, maka jangan berteriak dan menjerit. Selain menikahi dua istri cantik, kamu adalah sampah yang tidak berguna, kutub Longchen. Dia meletakkan tangannya di punggung Bai Siaole, dan bintang-bintang muncul di belakangnya. Kamu kecil, kemarahan Bai Zantang melonjak, dan dia memiliki keinginan untuk mengalahkan Longchen. Tapi kedua istrinya tersenyum. Cara Longchen memuji mereka benar-benar orisinal. Tepat pada saat ini, teriakan Bai Siaole menghilang. Tiga titik di matanya sepertinya tiba-tiba ditekan. Bai Zantang berhenti berbicara. Dia terkejut. Melihat Longchen, dia melihat matanya gelap gulita. Seolah-olah ada kekuatan tersembunyi yang saat ini mengendalikan tiga murid bunga. Bai Zantang melihat ke arah ibu Bai Siaole, dan dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan untuk tidak berbicara. Bintang mengalir keluar dari telapak tangan Longchen, membungkus tubuh Bai Siaole. Longchen perlahan menutup matanya. Ketika dia sekali lagi membukanya, Bai Zantang dan yang lainnya melompat kaget. Bagaimana ini bisa? Bab 3046 menggandakan tiga murid bunga. Tiga titik cahaya muncul di mata Longchen, sama persis dengan mata Bai Siaole. Bagaimana dia bisa memiliki tiga murid bunga juga? Bai Zantang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tiga murid bunga adalah kemampuan surgawi bawaan. Selain primal, mustahil untuk mendapatkan kemampuan ini. Longchen bukan primal, dia juga tidak mengembangkan seni murid. Dia kemungkinan besar memanifestasikan tiga murid bunga berdasarkan Siaole, kata ibu Bai Siaole. Tiga titik cahaya perlahan berputar di mata Longchen, sementara mata Bai Siaole, yang asli, perlahan terpengaruh. Setelah satu jam, cahaya di mata Bai Siaole secara bertahap berada di bawah kendali Longchen. Ini. Melihat ini, Bai Zantang bergidik. Ibu Bai Siaole memegang tangannya, tersenyum. Tiba-tiba, tiga titik di Longchen berlapis bersama, membentuk gambar tiga bunga. Mata Bai Siaole melakukan hal yang sama. Auranya tumbuh secara eksplosif, dan ruang mulai berputar. Luo Bing dan yang lainnya merasakan dunia berputar di sekitar mereka, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Ketika putaran spasial berhenti, Bai Siaole berbaring di tanah, tertidur. Saat dia jatuhkan, tiga desain bunga di mata Longchen tiba-tiba berubah dari putih menjadi hitam. Pada saat itu, ekspresi Ibu Bai Siaole berubah. Membentuk segel satu tangan, sebuah cermin muncul di depan Longchen. Cermin itu baru saja muncul ketika dua sinar cahaya hitam keluar dari mata Longchen. Sinar hitam terpantul dari cermin dan masuk ke atap. Sebuah lubang setebal tiga meter diam-diam muncul di atap. Lubang itu bulat sempurna dan halus, seolah-olah seseorang telah dengan cermat mengukir dan memolesnya. Semua orang merasa kedinginan. Jika itu adalah hasil dari beberapa ledakan, mungkin itu tidak akan terlalu mengerikan. Tetapi fakta bahwa lubang ini muncul secara diam-diam dengan kilatan cahaya adalah perasaan yang aneh. Adapun cermin spasial yang telah dipadatkan oleh Ibu Bai Siaole, sebuah lubang hitam dibiarkan hangus di dalamnya. Cermin spasial perlahan runtuh dan menghilang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi lubang yang tersisa di atap masih membuat orang merinding. Apakah murid tiga bunga memiliki kemampuan surgawi seperti itu? Tanya Bai Zantang. Tidak, ini bukan kekuatan dari tiga murid bunga. Murid tiga bunga hanya memiliki energi spasial. Itu tidak memiliki kekuatan penghancur, kata Ibu Bai Siaole. Pada saat ini, mata Long Chen tertutup, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Rasa sakit yang tajam membuatnya tidak mungkin untuk membuka matanya. Tiga murid bunga bukan rahasia lagi. Banyak buku memiliki catatannya, serta cara menggunakannya. Menggunakan seni tubuh Hegemon Bintang 9 sebagai fondasi, dia juga berhasil menyingkat tiga murid bunga. Namun, begitu dia berhasil memadatkannya, energi hitam jauh di dalam matanya langsung mengalir melalui tiga murid bunga, menghancurkannya. Pada saat yang sama, listrik bocor. Kekuatan itulah yang diblokir oleh Ibu Bai Siaole. Energi hitam itu adalah sesuatu yang dia rasakan sebelumnya. Dalam pertempuran terakhir benua surga bela diri, dia telah menggunakannya untuk melenyapkan sembilan pemburu dunia bawah terakhir, dan kemudian mengikuti kekuatannya mundur, dia telah menyaksikan Dewa Brahma. Kemudian, dia diselamatkan oleh ahli naga, dan baru kemudian dia mengetahui bahwa kekuatan ini disebut mata api penyucian. Pakar naga telah menyegel kekuatan ini untuknya. Namun, segel ini bersifat sementara. Itu tidak bisa dipertahankan selamanya. Semakin lama disegel, semakin mengamuk kekuatan ini akan tumbuh. Itu akhirnya akan melahap pikirannya. Setiap kali dia marah, energi gelap ini akan mulai tumbuh aktif. Dia merasa semakin sulit untuk mengendalikan emosinya. Keinginan untuk membunuh juga semakin kuat. Ketika dia bertemu Bai Xiaolei, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika dia bisa mempelajari teknik mata, mungkin saja melepaskan energi hitam ini. Namun, dia tidak menyangka energi hitam ini menjadi begitu mengamuk sehingga segera setelah dia memadatkan tiga murid bunga, itu akan menghancurkan mereka. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengendalikannya sebelum semuanya berakhir. Setelah waktu yang lama, Long Chen akhirnya membuka matanya. Matanya merah dengan garis merah mengisi mereka. Itu agak menakutkan. Anak nakal. Terima kasih. Bai Zantang mengucapkan terima kasih. Long Chen memandang Bai Zantang. Bai Zantang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu emosional sampai kamu menangisi ucapan terima kasihku. Petik dua tanda seru petik dua. Long Chen mengutuk. Bagaimana ini dari emosi? Air mata yang tidak disengaja ini berasal dari rasa sakit di matanya. Bai Zantang tertawa. Sepertinya dia sangat senang dengan penampilan berlinang air mata Long Chen. Long Chen menggosok matanya dan mengedarkan energi ruang kekacauan utama untuk pulih. Namun, dia menemukan bahwa untuk beberapa alasan, energi ruang kekacauan utama tidak dapat menyembuhkan luka ini. Ibu Bai Xiaolei tidak tahu apakah dia seharusnya tertawa ketika dia melihat keadaan Long Chen yang seperti anak kucing yang mengais-ngais kepalanya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya dan berkata, Long Chen, terima kasih banyak. Sekarang tiga murid bunga Xiaolei telah diaktifkan, mereka akan mulai bergabung dengan garis keturunannya. Di masa depan, dia bisa mengkultivasi dirinya sendiri. Anda telah membantu kami menyelesaikan masalah ini yang telah mengganggu hati kami selama bertahun-tahun. Sungguh, terima kasih banyak. Harus diketahui bahwa setiap kali dia melihat Bai Zantang memukuli Bai Xiaolei, hatinya hancur. Sekarang dia bisa mengkultivasi dirinya sendiri, dia merasa bahwa bahkan jika dia harus mati, itu sepadan. Dia membungkuk dalam-dalam ke Long Chen. Long Chen buru-buru menghentikannya. Dia tidak bisa menerima kesopanan seperti itu. Senior, Xiaolei telah mengenali saya sebagai bos. Saya secara alami harus memperlakukan dia sebagai saudara. Ketika saudara saya dalam kesulitan, sebagai bosnya, saya secara alami harus membantu. Tidak seperti beberapa orang, saya tidak akan secara acak berteriak dan gagal melakukan sesuatu dengan benar. Anehnya, Bai Zantang tersenyum meskipun tahu bahwa Long Chen sedang membicarakannya. Long Chen menyelidiki keadaan Bai Xiaolei dan menemukan bahwa itu berjalan seperti yang dia harapkan. Tidak ada yang salah dengannya, membuatnya nyaman. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa pada suatu saat, Bai Xi Xi juga telah tiba. Tapi dia berdiri paling belakang. Xi Xi, karena kamu sudah datang, bukankah kamu harus menyapa ayah dan ibumu? Wanita lain di samping Bai Zantang memberi isyarat. Yang saya tahu adalah bahwa saya memiliki seorang ibu. Ada pun seorang ayah. Yah, itu tidak masalah. Putrimu akan kembali ke kultivasinya. Bai Xi Xi membungkuk pada wanita itu, tetapi bahkan tidak melirik Bai Zantang. Haha, pikiran yang hebat benar-benar berpikir hidup. Ayahmu ini benar-benar tidak berguna. Mengapa Anda tidak menganggap saya sebagai Long Chen memulai? Tenang, Bai Xi Xi langsung mengerutkan kening dan mengeluarkan satu kata. Biarkan aku selesai. Anda harus menganggap saya sebagai bos Anda. Saya akan membantu Anda berdiri tegak di masa depan, akhir Long Chen. Tenang. Bai Xi Xi sekali lagi meludahkan satu kata sebelum pergi. Namun, saat dia mencapai pintu keluar, dia tiba-tiba berhenti. Terima kasih atas pil obatmu. Aku akan membalas budi ini. Setelah itu, dia pergi. Melihat ke arah yang dia tuju, lalu menatap Long Chen, ibu Bai Xi Xi tersenyum aneh. Bab 3047 menantu masa depan. Dengan terselesaikannya masalah Bai Xiaolei, Bai Zhantang dan istrinya merasakan beban berat jatuh dari pundak mereka. Namun, Bai Xiaolei masih tertidur dan tidak bisa diganggu. Hanya ketika dia bangun secara alami, mereka akan mengetahui situasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Long Chen kembali ke pavilion kitab suci surgawi. Ketika Bai Xiaolei bangun pada hari ketiga, tiga murid bunga akhirnya sepenuhnya terwujud di matanya. Setelah bangun, Bai Xiaolei tampaknya telah tercerahkan. Dia terus-menerus membentuk segel tangan dan memanggil satu demi satu seni spasial. Bai Xiaolei meminta Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, dan yang lainnya untuk bertukar pukulan dengannya. Mereka terkejut menemukan bahwa setelah membangunkan tiga murid bunga, kemampuan surgawi Bai Xiaolei praktis menantang surga. Dengan sekali pandang, ruang terkoyak. Oleh karena itu, mereka buru-buru menghentikan pertarungan, takut dia akan membunuh mereka secara tidak sengaja. Berdasarkan perhitungan Luo Bing, ketika Bai Xiaolei sepenuhnya menguasai seni matanya, kekuatan tempurnya mungkin tidak jauh lebih rendah dari Bai Shishi. Setelah membangunkan tiga murid bunga, Bai Xiaolei mengamuk, menantang semua orang untuk bertempur guna menguji kemampuan barunya. Tapi itu tidak lebih dari beberapa hari sebelum seseorang memukulinya hitam dan biru, dan dia datang menangis ke Longchen. Ketika Longchen bertanya kepadanya apa yang terjadi, dia memiliki keinginan untuk menamparnya. Bai Xiaolei benar-benar berpikir bahwa dia tak tertandingi setelah membangunkan tiga murid bunga. Dia benar-benar pergi mencari Bai Zantang untuk membalas dendam. Akibatnya, dia dipukuli lagi dengan cepat dan mudah. Longchen tidak bisa diganggu untuk menghadapinya. Dia telah menghabiskan hari-hari ini menghafal semua yang dia bisa di pavilion kitab suci surgawi. Dia mengalami sakit kepala yang hebat dan perlu mencerna informasi baru ini. Setelah dua hari, sakit kepalanya berkurang dan setelah beberapa hari tenang, auranya stabil. Setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa dia harus meningkatkan wilayahnya lagi. Dengan begitu, dia bisa meningkatkan ranahnya dan kemudian menstabilkannya saat membaca buku. Namun, pada hari berikutnya, Bai Xiaolei kembali kepadanya. Dia benar-benar ulet. Setelah dipukuli begitu parah oleh ayahnya, dia menolak untuk menyerah dan menantang ayahnya lagi. Tentu saja, hasilnya sama menyedihkannya dengan yang terakhir kali. Bos, kamu harus membantuku membalas dendam. Dia terlalu sombong. Dia mengatakan bahwa bahkan jika kita bergabung bersama, kita tidak akan bisa mengalahkan satu jari pun darinya. Bagaimana kita bisa menanggung hal seperti itu? Teriak Bai Xiaolei. Long Chen tiba-tiba berpikir. Dia berkata, Pergi tanyakan ayahmu apakah dia berani bertarung di mana dia tidak menggunakan wilayahnya untuk menekan orang lain, dan kami semua murni menggunakan tubuh fisik dan keterampilan bertarungmu. Baik, Bai Xiaolei senang dan segera lari. Dia kembali hanya beberapa saat kemudian. Bos, orang arogan itu mengatakan bahwa tidak peduli metode apa yang kita gunakan, dia akan menerimanya. Mendengar itu, Long Chen senang. Dia justru sedang memikirkan masalah yang tidak bisa dia selesaikan secara normal. Sekarang itu sempurna. Ayo pergi. Ah, tunggu sebentar, aku sedang berganti pakaian. Setelah dua jam, Long Chen dan Bai Xiaolei kembali dengan wajah babak belur. Dada Long Chen bahkan memiliki setitik darah di atasnya, dan pakaian yang dia pakai hancur. Salah satu mata Bai Xiaolei bengkak tertutup, dan mulutnya cacat. Tapi dadanya mencuat seolah-olah dia telah menang. Melihat mereka berdua dalam keadaan ini, Luo Bing dan yang lainnya melompat kaget. Siapa yang bisa mengalahkan Long Chen mengingat seberapa kuat dia? Bos benar-benar bos, kami berakhir imbang kali ini. Lain kali, kita pasti akan mendapat keuntungan. Bai Xiaolei berteriak dengan penuh semangat. Ketika Luo Bing dan yang lainnya mendengar cerita mereka, mereka terkejut. Baru pada saat itulah mereka mengetahui bahwa mereka berdua pergi untuk menantang penguasa Istana Dewa Pertempuran. Dua lawan satu, mereka masih dipukuli. Bai Xiaolei benar-benar tahu bagaimana menyebabkan masalah. Bagaimana dia bisa membuat seseorang secerdas Long Chen ditarik ke dalam kekacauan ini? Itu adalah penguasa Istana Dewa Pertempuran, seseorang di puncak akademi. Long Chen dan Bai Xiaolei menantangnya untuk berkelahi. Apakah mereka tidak meminta pemukulan? Eh, dua bocah itu. Bai Zantang memuntahkan darah, mengutuk. Dia duduk sendirian di puncak gunung, yang sekarang benar-benar berantakan dari pertempuran mereka. Dia memiliki dua benjolan besar di kepalanya, dan bibirnya terbelah. Apalagi hidungnya masih mengeluarkan darah. Keadaannya sama buruknya dengan Long Chen dan Bai Xiaolei. Jika para ahli Battle God Palace melihat ini, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Keberadaan tak terkalahkan di hati mereka sebenarnya telah berubah menjadi keadaan ini. Hahaha. Tepat pada saat ini, dua wanita cantik berjalan mendekat. Mereka adalah Ibu Bai Xiaolei dan Bai Shishi. Tuan Istana kami yang perkasa benar-benar dipukuli hingga seperti ini oleh dua bayi. Itu pasti akan menyebabkan beberapa orang pingsan jika mereka mengetahuinya, tawa Ibu Bai Xiaolei. Bai Zantang memelototinya. Bukankah itu semua idemu? Saya hanya berakhir seperti ini karena saya menekan basis kultivasi saya. Petik 2. Bukankah ini sangat adil? Anda mengolah tubuh pemecah Fajra Surgawi. Bahkan jika Anda menekan basis kultivasi Anda, Anda harus jauh lebih kuat daripada dua amatir di alam api Surgawi, kata Ibu Bai Shishi, juga tertawa. Long Chen itu monster. Kekuatannya sangat besar. Tapi yang paling dibenci dari semuanya, ketika dia menyerang, jejak kekuatan api sucinya bocor, menghancurkan pertahananku. Itu sama sekali tidak adil. Mengamuk Bai Zantang. Dia telah dengan cepat meningkatkan basis kultivasinya, jadi dia tidak bisa menghentikan energi api surgawinya bocor. Ini adalah hasil dari kurangnya kontrol, bukan kesengajaan. Bukankah dia secara bertahap berhasil mengendalikannya pada akhirnya sehingga berhenti bocor? Jangan marah. Long Chen membantu Bai Xiaolei mengaktifkan tiga murid bunganya, jadi kamu tidak perlu lagi menggunakan cara kekerasan seperti itu untuk menyimpan energi di tubuhnya. Kami berhutang banyak padanya. Long Chen ingin meningkatkan wilayahnya dengan cepat, dan dengan berdebat dengannya, Anda membantunya mengkonsolidasikan wilayahnya lebih cepat. Itu bisa dihitung sebagai balas budi. Bai Xiaolei juga membutuhkan lebih banyak pengalaman tempur setelah membangkitkan seni matanya karena Long Chen ingin membawanya ke Konvensi Sembilan Prefektur. Membantunya menjadi lebih kuat berarti membantu putra Anda. Apa? Apakah kamu tidak senang tentang itu? Tanya Ibu Bai Xiaolei. Tentu saja saya senang dengan itu. Tapi gaya bertarung Long Chen itu benar-benar jahat. Ini benar-benar bertentangan dengan norma. Ada beberapa kali ketika saya bahkan salah menilai gerakannya. Ah, itu benar-benar membuatku kesal. Empat Bai Zantang. Dia belum pernah bertemu lawan yang begitu sulit. Pertarungan jarak dekat adalah keahliannya, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan gaya bertarung yang sama sekali baru di Long Chen. Menambahkan Bai Xiaolei mengganggu seni matanya, Bai Zantang akhirnya jatuh untuk trik mereka beberapa kali, membuatnya marah. Ah, jika kamu harus menderita sedikit, maka tahan saja. Mengapa berdalir dengan anak-anak? Yang satu adalah putra Anda sendiri, sementara yang lain adalah menantu masa depan Anda, kata Ibu Bai Shishi dalam-dalam. Apa? Itu berani memiliki niat pada putriku. Aku akan membunuhnya. Bab 3048 Kultifasi Mendalam Setiap beberapa hari, Long Chen dan Bai Xiaolei akan pergi untuk menantang Bai Zantang. Penguasa Istana Dewa Pertempuran ini benar-benar memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Long Chen juga sadar bahwa Bai Zantang melakukan ini untuk membantunya dan Bai Xiaolei tumbuh lebih kuat. Namun, tidak ada yang mau langsung mengatakannya, malah berpura-pura membalas dendam untuk Bai Xiaolei. Untuk dapat bertarung melawan seorang ahli yang menakutkan seperti Bai Zantang, bahkan jika dia menekan basis kultifasinya, hanya tatapan dan auranya yang cukup untuk memberikan tekanan mental dan spiritual yang sangat besar kepada Long Chen. Bertukar pukulan dengannya memungkinkan energi api surgawi Long Chen dengan cepat tumbuh lebih padat. Karenanya, Long Chen hanya mengonsum sipil dan bertarung. Hanya dalam lima hari, dia maju dua Heaven Stages, mencapai Heaven Stage ketujuh dari ranah Divine Flame. Itu adalah alam api surgawi yang terlambat. Setiap bintang sekarang memiliki tujuh gumpalan api. Dan saat basis kultifasinya tumbuh, tubuh fisiknya juga menguat dengan cepat, yang mengakibatkan Bai Zantang semakin sulit untuk melawannya. Selain itu, gerakan bertarung Long Chen berbahaya, dan bahkan Bai Zantang akan menderita jika dia tergelincir. Itu terutama terjadi pada putranya sendiri, Bai Xiaolei, yang bekerja melawannya. Dia tidak punya pilihan selain diam-diam mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk memblokir serangan Long Chen. Long Chen perlu menggunakan kekuatan Bai Zantang untuk meredam dirinya sendiri, yang memungkinkan auranya mengembun dengan cepat sehingga dia bisa membuat terobosan ke alam berikutnya. Waktu berlalu dengan cepat, satu bulan berlalu begitu saja. Basis kultifasi Long Chen telah mencapai Heaven Stage ke-9, tetapi dia tidak menemukan penghalang apapun. Dia sekarang mengkonfirmasi bahwa ranah api surgawinya juga akan memiliki 13 Heaven Stages seperti biasa. Setelah mencapai puncak Heaven Stage ke-9, dia kehabisan pil obat. Dari Heaven Stage ke-8 hingga ke-9, dia telah mengonsumsi lebih dari 30 ribu pil roh kumis api surgawi. Lebih dari 500 di antaranya adalah pil harta karun. Tanpa pil obat yang cukup, Long Chen untuk sementara berhenti berkultifasi dan terus bertarung dengan Bai Zantang, menstabilkan wilayahnya. Dengan satu pukulan, api surgawi mengamuk, dan bahkan Bai Zantang harus berhati-hati terhadapnya. Bai Xiaolei juga sangat kuat sekarang. Seni spasialnya dipraktikan dengan baik. Long Chen bahkan mengajarinya beberapa trik berbahaya yang membuat Bai Zantang menderita beberapa kali. Pada saat itu, dia mengutuk mereka dengan marah. Tapi di dalam, dia senang. Melihat putranya maju setiap hari membuatnya gembira. Adapun Bai Xiaolei, dia membalas dendam dan lebih bersemangat daripada siapapun. Selain itu, dia meningkat setiap hari berkat pengalaman bertarung bersama Long Chen, monster dengan pengalaman bertarung yang luar biasa. Selama waktu ini, Bai Xiaolei juga pergi untuk menantang Bai Zishi. Namun, Bai Zishi mengabaikannya. Itu membuatnya semakin sombong dan berpikir bahwa dia takut padanya. Dia terhuyung-huyung melalui jalan-jalan. Konvensi Sembilan Prefektur masih setengah bulan lagi. Dan pada saat ini, Long Chen dan Bai Xiaolei akhirnya berhenti menantang Bai Zantang. Long Chen perlu berpikir. Sudah hampir setahun sejak dia tiba di Akademi Cakrawala Tinggi. Selama tahun ini, rasanya seperti dia telah mendapatkan banyak hal. Tapi itu juga terasa seperti dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia berjalan ke pintu masuk Akademi. Memikirkan keadaannya ketika dia pertama kali bergabung dengan Akademi, dia dipenuhi dengan berbagai emosi. Aku ingin tahu bagaimana kabar semua orang. Apakah mereka baik-baik saja? Berdiri di gerbang itu, Long Chen melihat pegunungan tak berujung di sekitarnya dan tidak bisa menahan perasaan sedih. Semua orang telah berpisah begitu lama. Mereka adalah dukungan terbesarnya, tetapi dia bahkan tidak memiliki berita tentang mereka. Mengki, Chuyang, Waner, Mingyu, Xi Yan, Zikiu, Xiaokian, Ru Yan, Cloud, Gu Yang, Liki, Mingyuan, Sifeng, Xia Chen, Guoran, Wilde, Monian, Long Chen menggumamkan mereka nama. Wajah mereka muncul di benaknya, dan dia tenggelam dalam sentimen. Dia juga memikirkan Leng Yuyan dan Ming Chang Yue dari Neterward, serta Pilferi yang telah mati untuknya. Long Chen tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki terlalu banyak hal yang perlu dia lakukan. Semua hal ini terhubung bersama. Saat ini, prioritas pertamanya adalah menyebarkan namanya melalui Konvensi Sembilan Prefektur. Nama Bos Long San akan mengguncang seluruh dunia abadi, dan dia percaya bahwa mereka akan menemukan cara untuk berkumpul dengannya begitu mereka menerima kabar tentang dia. Meskipun dia telah membuat banyak teman di Akademi Cakrawala Tinggi, dia masih merasa kesepian. Dia ingin melihat mereka. Tiba-tiba, suara sapu yang disapu menariknya keluar dari emosinya. Dia sekali lagi melihat tetua yang menyapu. Senior, kebetulan sekali, Long Chen buru-buru pergi dan menyapanya. Penatua penyapu itu tersenyum dan menghentikan tindakannya. Anak muda, apakah kamu rindu rumah? Ya, sangat banyak sehingga. Long Chen mengangguk. Penatua berkata, sepertinya kamu telah membuat persiapan untuk menyambut tantangan yang lebih besar. Ya, saya siap. Dengan mereka hadir, saya memiliki kepercayaan diri yang tidak terbatas, kata Long Chen. Untuk beberapa alasan, ketika Long Chen menghadapi penatua misterius ini, dia merasakan perasaan nyaman yang langka dan rasa percaya diri yang aneh. Long Chen tidak perlu menyembunyikan apapun di depannya. Senior, biarkan aku membantumu. Long Chen mengulurkan tangannya untuk mengambil sapu. Terakhir kali, penatua menolaknya, mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menyapu. Dengan ranah mentalmu saat ini, sepertinya kamu bisa mencobanya. Tanpa diduga, sesepu itu tersenyum dan menyerahkan sapu kepadanya. Ketika dia menerima sapu, dia menemukan bahwa itu sepertinya terbuat dari kayu dan rumput biasa. Namun, penatua ini jelas telah menggunakannya untuk waktu yang lama, dan tidak ada kausan. Tampaknya tetua ini membungkusnya dengan semacam energi saat menyapu. Oleh karena itu, Long Chen juga membungkusnya dengan kekuatan spiritualnya dan dengan ringan menyapunya. Ketika jiwanya menyapu tanah, tubuhnya bergetar. Perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menusuk jauh ke dalam jiwanya. Seolah sapu tidak hanya menyapu tanah, tetapi juga menyapu jiwanya. Long Chen merasakan detak jantung bumi. Semua perasaan menyapu tanah ditransmisikan ke jiwanya. Bagaimana rasanya? Penatua itu tersenyum. Bagus sekali. Ketika suasana hati Anda baik, seluruh dunia menjadi cerah. Ketika suasana hati Anda buruk, dunia menjadi gelap. Sebenarnya, yang menentukan apakah dunia ini indah atau jelek bukanlah dunia itu sendiri, tetapi hatimu sendiri. Hati dapat dengan mudah tertutup debu. Sesekali sapu dan Anda akan menemukan bahwa ketika debu beterbangan, Anda akan dapat melihat lebih luas dan lebih dalam. Kamu juga akan bisa melihat dirimu sendiri, kata sesepuh perlahan. Terima kasih banyak atas petunjukmu, Senior. Junior mengerti. Jika hati tertutup debu, itu berarti keinginan telah mengaburkan mata, kemarahan yang berkecamuk di jiwa. Dengan hati yang tidak jernih, tidak mungkin untuk melihat. Tanpa bisa melihat, setiap langkah menjadi sulit. Hanya dengan melihat diri sendiri dengan jelas, menggunakan diri sebagai cermin, Anda dapat melihat lebih jauh, kata Longchen. Bagus, anak. Penatua itu menganggup dan tersenyum puas. Dia perlahan pergi. Adapun Longchen, dia terus menyapu tanah dengan ringan. Melalui petunjuk tetua, dia menyapu dedaunan, memperlihatkan tanah yang bersih. Rasanya seperti kekesalan hatinya sedang dihapus, seolah-olah debu pikirannya sedang dibersihkan. Dia merasa segar kembali, rasanya seolah-olah kondisi mentalnya telah meningkat hanya dari menyapu. Longchen tidak pernah menyangka bahwa tindakan sederhana seperti itu bisa menjadi kultivasi yang begitu mendalam. Dao benar-benar tak terduga. Tidak ada tau besar atau kecil. Semua hal dapat menyebabkan menjadi satu dengan dunia. Hei, anak kecil, datang ke sini. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tepat ketika Longchen tenggelam dalam perasaan indah itu, sebuah suara yang tajam dan tipis terdengar. Itu seperti tangisan bebek, bukan suara yang menyenangkan untuk Longchen. Bab 3049 Utusan Sembilan Bunga Sekelompok lusinan pria dan wanita muda telah muncul di gerbang Akademi. Ada tanda khusus di dada mereka. Juga, pakaian mereka benar-benar berbeda dari apa yang murid Akademi kenakan. Kelompok orang ini melihat sekeliling, dan hanya melihat seorang penyapu dengan pakaian rusak, mereka menunjuk dan memanggilnya. Longchen sedang menyapu ketika dia terganggu. Itu seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang. Riak-riak itu benar-benar menghancurkan perasaannya yang indah, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Longchen saat ini sekarang mengerti mengapa sesepuh sebelumnya mengatakan bahwa wilayahnya tidak cukup tinggi untuk menyapu sebelum ini. Dia saat ini mencoba untuk memahami perasaan itu. Itu adalah alam yang jauh lebih tinggi dan sulit untuk dipahami. Tepat ketika dia mulai mengalaminya, sekelompok orang menyebabkan riak mengganggunya. Dia hampir putus dari keadaan ini. Mengabaikan mereka, Longchen terus menyapu sesuai dengan ritme sebelumnya. Kekuatan spiritualnya melilit sapu. Namun, dia menemukan bahwa kerusakan itu sulit diperbaiki. Semakin dia berusaha mempertahankan perasaan itu, semakin menjauh darinya. Seperti pasir di tangan, semakin erat dia memegangnya, semakin cepat mengalir melalui jari-jarinya. Hei, bocah, apakah kamu tuli? Saat dia bertahan untuk mempertahankan keadaan ini, pria bersuara bebek itu menerobos ke Longchen dan berteriak di telinganya. Kemarahan Longchen langsung melonjak. Pada saat itu, semua perasaan itu menghilang. Ia seperti terbangun dari mimpi. Sebuah pembuluh darah berdenyut di dahinya. Ketika hati tertutup debu, keinginan membutakan mata, kemarahan mengamuk di jiwa. Ketika hati tidak jernih, Anda tidak dapat melihat jalan Anda, dan setiap langkah menjadi sulit. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, amarahnya perlahan ditekan, dan perasaan itu perlahan muncul kembali. Penatua penyapu itu telah memberikan sesuatu yang belum tentu semacam metode kultivasi, tetapi prinsip mengejar jalan kecil Dao sampai mencakup seluruh Dao. Jika Longchen bisa memahaminya, menguasai satu bagian ini sama dengan menguasai segalanya. Itulah sebabnya Longchen berusaha bertahan sebanyak mungkin. Brengsek, aku sedang berbicara denganmu. Orang itu meraih kerah Longchen ketika dia melihat orang seperti pengemis ini bergumam pada dirinya sendiri. Setiap langkah itu sulit, persetan denganmu. Kemarahan Longchen meledak di luar kendali. Tidak dapat mempertahankan keadaan itu, Longchen menamparkan wajah orang ini. Wajahnya memucat dan darah memercik. Bahkan tanpa bisa mendengus, dia dikirim terbang. Kamu, kamu ingin mati. Aku akan mengirimmu ke jalur reinkarnasi secara gratis. Longchen meraung seperti singa yang marah. Di antara kelompok anak muda ini adalah seorang pria parubaya. Pria itu dengan marah berteriak, anak nakal, kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Tangkap dia. Mengikuti perintahnya, lusinan anak muda di sekitarnya menyerbu ke depan, menerkam Longchen dari segala arah. Tanpa diduga, anak-anak muda ini berada di heaven stage ke-9 dari ranah di fine flame. Api surgawi mereka mengamuk begitu mereka menyerang. Bang. Ah. Ayya. Begitu orang-orang itu menerkam Longchen, suara tulang patah dan teriakan terdengar. Dalam sekejap mata, orang-orang itu berada di tanah. Meskipun aura mereka kuat, tampaknya pengalaman tempur mereka kurang. Ada ratusan celah dalam gerakan mereka. Apalagi Longchen, bahkan Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya dengan mudah bisa mengalahkan mereka. Kekuatan tempur mereka sama lemahnya dengan domba. Murid yang kurang ajar, Tuan Surga ini akan. Pria parubaya itu tiba-tiba melepaskan auranya yang kuat, tetapi saat auranya dilepaskan, wajahnya ditampar. Bintang-bintang berputar di matanya, dan langit dan bumi tampak berputar di sekelilingnya. Bang! Longchen berlutut di perutnya. Dia batuk seteguk darah dan meringkuk seperti udang. Longchen meraihnya dan kemudian menamparnya seolah itu gratis. 20 tamparan selesai dalam satu saat, dan kepalanya membengkak seperti babi. Tampaknya Longchen telah berhasil melampiaskan amarahnya, dan dia secara bertahap kembali tenang. Ketika suasana hati Anda baik, seluruh dunia menjadi cerah. Ketika suasana hati Anda buruk, dunia menjadi gelap. Kata-kata senior benar-benar permata yang tak ternilai. Melihat orang-orang itu tergeletak di tanah, Longchen mengangguk. Dia merasakan penghormatan yang lebih besar untuk penatua yang menyapu itu. Dia juga mengerti betapa banyak usaha yang telah dilakukan penatua untuk membantunya memahami ini. Memahami adalah satu hal, tetapi benar-benar melakukannya adalah masalah lain. Longchen, apakah kamu melihat utusan sembilan bunga? Tepat pada saat ini, Heaven Master Yun yang memimpin sekelompok orang dengan cara ini. Di tengah jalan, dia melihat orang-orang tergeletak di tanah. Melihat keadaan pria parubaya saat ini, dia berseru, Tuan Surga Jili, apakah itu kamu? Master Surga Jili, pria parubaya itu, berjuang untuk memanjat. Dia batuk seteguk darah, dengan selusin gigi disertakan. Kecil, kamu, dia menunjuk Longchen dan mengutuk. Dalam kemarahannya, sebuah rune muncul di dahinya. Dia sepertinya memanggil beberapa gerakan pamungkas. Akibatnya, tombak petir muncul di tangan Longchen. Di depan tatapan semua orang yang tercengang, dia menusuk dada Heaven Master Jili. Longchen secepat kilat, menyerang tanpa peringatan sama sekali. Pada saat semua orang bereaksi, Heaven Master Jili terangkat ke udara oleh tombak petir. Tikus bodoh, jika kamu berani mengatakan kata-kata arogan lagi, bos Longshan akan mengirimmu ke mata air kuning hari ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Niat membunuh yang dingin membara di mata Longchen. Dia seperti dewa kematian dengan tenang melihat mangsanya. Longchen, kamu tidak bisa. Ini adalah utusan dari sembilan bunga sekte. Mereka datang untuk mendiskusikan dao dengan kami, seru Heaven Master Yunyang. Dia berteriak di dalam, bagaimana Longchen muncul di sini. Dan bagaimana utusan sembilan bunga tiba-tiba muncul di sini. Dia tahu karakter Longchen terlalu baik. Nyawa Jili sekarang ada di tangan Longchen, dan jika Longchen ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Utusan sembilan bunga telah muncul tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya. Di gerbang, mereka menunjukkan status mereka, dan para murid yang bertugas menerima mereka mengirim laporan, serta memberitahu mereka bahwa orang lain dapat menerima mereka. Namun, Jili dan yang lainnya menolak untuk menunggu dan menerobos, tepat pada waktunya untuk melihat Longchen. Hasilnya adalah seperti itu. Longchen sepertinya tidak mendengar kata-kata Heaven Master Yunyang. Dia menatap dingin pada Jili yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, tetapi tatapan Longchen membuatnya takut. Dia mengatupkan giginya dan meludahkan. Baik, aku, Jili, mengaku kalah. Bab 3050 Tuan Muda Changcuan. Hanya ketika Jili mengaku kalah, Longchen perlahan mengeluarkan tombak petir. Sebuah lubang berdarah yang hangus hitam tertinggal di dadanya. Adapun murid-murid dari sembilan sekte bunga yang ada di tanah, mereka berjuang untuk merangkak naik. Mereka tidak lagi memiliki penampilan arogan dan hanya menatap Longchen dengan kaget. Wajah Jili gelap, dengan segel satu tangan, luka di dadanya dengan cepat sembuh. Basis kultivasinya sebenarnya sangat tinggi, tetapi Longchen tidak memberinya kesempatan untuk menampilkannya. Magang senior saudara Jili, meskipun canggung, surga guru Yun yang hanya bisa menebalkan wajahnya. Tidak dibutuhkan. Sekte sembilan bunga saya datang dengan niat baik untuk membahas dao, tetapi kami tidak berharap untuk mendapatkan perawatan ini. Mulai sekarang, sekte sembilan bunga tidak lagi bersekutu dengan Akademi Cakrawala Tinggi. Kita akan bertemu di konvensi diskusi dao. Jili mendengus dingin, mengayunkan lengan bajunya, dia pergi. Murid-murid itu buru-buru mengikuti. Begitu Jili dan yang lainnya pergi, Heaven Master Yun yang menghela nafas. Utusan sembilan bunga sekte diatur oleh Akademi Untukmu. Itu untuk memberi Anda pengalaman ketika membahas dao, sehingga Anda tidak ketahuan tidak siap untuk diskusi dao di konvensi. Petik 2 Sembilan sekte bunga dan Akademi Cakrawala Tinggi keduanya peringkat terbawa untuk diskusi dao konvensi sembilan prefektur. Korps instruktur mereka awalnya berhubungan baik dan akan selalu melakukan latihan satu sama lain sebelum konvensi sebagai persiapan. Namun, siapa yang mengira mereka akan diusir oleh Long Chen? Sekarang Heaven Master Yun yang berada dalam posisi yang canggung. Orang-orang seperti itu mampu mendiskusikan dao. Mereka sendiri tidak mengerti dao, jadi bagaimana mereka bisa menyebarkannya? Siapapun yang menganggap dirinya di atas orang lain telah jatuh dan tidak dapat membahas dao, kata Long Chen. Apakah itu pria parubaya atau para murid? Mereka semua sangat arogan. Alih-alih membahas dao, sepertinya mereka datang untuk main-main. Long Chen tidak tahu berapa banyak karakter nyata yang dia temui dalam hidupnya. Ada pun orang-orang seperti itu. Mereka bukan apa-apa. Di mata Long Chen, satu-satunya yang benar-benar bisa disebut Tuan, keberadaan yang benar-benar dia hargai dari jiwanya, adalah Yun Sang, King Su, Molly, Zi Yang, dan Han Wei, lima penguasa. Di dunia abadi, satu-satunya yang dia hargai adalah tetua yang menyapu. Dia menemukan dia benar-benar tak terduga dan bijaksana. Ada pun yang lain, meskipun ada kekaguman dan rasa hormat, dia tidak akan menyebut mereka Tuan. Long Chen awalnya merasa sedikit tidak nyaman tentang diskusi dao, karena kali berlawannya tidak diketahui. Tetapi jika bahkan orang-orang seperti Jili berpartisipasi, maka dia merasa jauh lebih percaya diri. Heaven Master Yun yang tidak mengatakan apa-apa untuk menjawab Long Chen. Mereka juga tahu karakter Jili. Dia mudah marah, tetapi dia tidak memiliki hati yang buruk. Namun, setelah berulang kali menemui kemunduran dalam diskusi dao, dia mulai merasa sedikit rendah diri. Kesombongannya adalah jubah luar untuk menutupi perasaan itu. Bagaimanapun, dia telah berpartisipasi dalam diskusi dao berkali-kali, dan mengabaikan hasilnya, dia memiliki banyak pengalaman. Dia memiliki beberapa area di mana dia memiliki sudut pandang yang unik, yang membuat kata-katanya lebih tajam, dan dia suka nitpik. Itulah sebabnya Akademi mengundangnya untuk memberi Long Chen beberapa pelatihan. Tetapi mereka tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Tidak baik, utusan sembilan bunga, mereka telah terbunuh. Tiba-tiba, seorang murid berlari, ketakutan. Apa? Apa yang terjadi? Utusan sembilan bunga baru saja meninggalkan Akademi ketika mereka bertemu dengan saudara magang senior Chang Chuan yang kembali ke Akademi. Mereka tidak memulai dengan baik, dan setelah beberapa patah kata, mereka mulai berkelahi. Heaven Master Jili melepaskan kekuatan penuhnya tetapi masih tidak mampu bertahan lebih dari tiga kali melawan saudara magang senior Chang Chuan sebelum kepalanya dipenggal. Lapor murid itu, Tuan Muda Chang Chuan, Heaven Master Yun Yang dan ekspresi lainnya berubah. Bahkan Long Chen terkejut. Pakar peringkat dua misterius di peringkat bumi itu sebenarnya telah muncul saat ini. Berdasarkan ini, dia benar-benar kuat. Satu-satunya alasan Long Chen mengalahkan Jili dalam satu gerakan adalah karena dia tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan basi. Tapi Tuan Muda Jili telah membunuhnya dalam tiga gerakan bahkan ketika dia telah melepaskan kekuatan penuhnya. Itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Itu tidak baik, aku akan pergi melihatnya, Heaven Master Yun yang hendak bergegas pergi. Tidak dibutuhkan. Tepat pada saat ini, kekosongan bergetar, dan seorang pria berambut putih muncul entah dari mana. Cahaya mengalir di sekelilingnya, dan ada matahari di belakangnya. Ada juga gambar ilusi di dalam matahari itu. Cahaya matahari membuatnya bersinar, membuatnya tampak sangat luar biasa. Dia tinggi dengan rambut yang mencapai bahunya. Seluruh wajahnya tampak seperti telah diukir dari batu giyok yang sempurna. Bahkan Long Chen harus mengakui bahwa dia benar-benar tampan, hampir sempurna. Dia sendiri jauh lebih rendah. Tuan Muda Changchuan, Anda telah membangunkan garis keturunan utama. Selamat. Surga Guru Yun yang menatap kaget pada manifestasi di belakang Tuan Muda Changchuan. Itu adalah manifestasi utama. Baru saat itulah pandangan Long Chen terfokus pada matahari. Melihat dari dekat, dia melihat gambar di dalamnya tiba-tiba berubah. Sepasang mata muncul. Itu bukan mata manusia, dan dia tidak tahu apa bentuk kehidupan itu. Ketika mata itu muncul, niat membunuh yang tajam muncul. Long Chen merasa seperti dua pedang tajam ditembakkan dari mata itu dan memasuki jiwanya. Ledakan. Riak meledak antara Long Chen dan Tuan Muda Changchuan. Karena itu, Heaven Master Yun yang dan yang lainnya berteriak kaget. Bahkan Heaven Master Yun yang dan yang lainnya merasakan jiwa mereka bergetar. Riak-riak itu hampir merobek pertahanan spiritual mereka. Baik Long Chen dan Tuan Muda Changchuan tiba-tiba mundur beberapa langkah, keduanya terkejut. Kekuatan darah naga. Badak bulan purnama. Begitu jiwa mereka bentrok, Long Chen melihat gambar badak bulan purnama. Namun, itu berbeda dari orang lain yang dia lihat. Itu sangat besar, berdiri di dalam langit berbintang dan dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak ada habisnya. Tubuhnya tampak lebih besar dari langit berbintang. Selanjutnya, arah yang dilihatnya adalah bulan purnama. Di dalam bulan itu, dia melihat masa kekacauan utama. Namun, sebelum dia bisa melihat lebih dekat, raungan naga datang dari jiwanya, dan gambar itu hancur. Meskipun itu hanya satu bentrokan sesaat, baik Long Chen dan Tuan Muda Changcuan terguncang. Aku tidak menyangka kamu memiliki darah esensi naga sejati. Jiwa naga melindungimu. Maka saya tidak memiliki keuntungan apapun atas Anda. Apakah kamu berani bertarung? Niat pertempuran melonjak dari Tuan Muda Changcuan. Tuan Muda Changcuan. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih.